Shalom Bapak Ibu seorang sekalian yang dikasih Tuhan Pertemu lagi dengan saya penginjil Julius Sebenarnya lagi kita akan memperingati hari Paskah Dimana Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib bagi setiap kita orang berdosa Dia bangkit dari antara orang mati Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang tekan Bapak Ibu sekalian sebelum kita memasuki hari Paskah Saya akan membagikan sebuah perenungan firman Tuhan Yang kiranya dapat memberkati setiap kita Dimanapun kita berada yang secara khusus mendengar akan korba ini Bapak Ibu sekalian saya akan membacakan dari sebuah ayat dari Lukas Pasal 22 ayat yang ke-42 Bapak Ibu seorang sekalian yang dikasih Tuhan Setiap kita pasti pernah diberadabkan dalam menentukan suatu pilihan Baik pilihan yang sederhana Seperti mau makan apa, mau pergi kemana, mau pakai baju warna apa Bahkan sampai kepada pilihan-pilihan yang cukup serius Baik menentukan pekerjaan tetap, menentukan pasangan hidup, bahkan menentukan iman kepercayaan Bapak Ibu sekalian setiap orang mempunyai respon yang berbeda-beda Ada yang menganggap enteng di dalam menentukan pilihan Ibarat seperti melempar sebuah dadu lalu melihat hasil dari lemparannya itu Dan menentukan pilihannya berdasarkan hasilnya itu Ada juga yang menentukan berdasarkan mood perasaan Kalau moodnya baik, mengatakan oke Moodnya tidak baik, bahkan mungkin pilihannya lain lagi Bahkan juga mungkin ada yang mendoakan dan mengumulkannya Nah pada saat ini kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini Dimana Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan bagi setiap kita Dari keseluruhan keempat injil yang ada Kita dapat belajar teladan Tuhan Yesus yang selalu mempunyai waktu berkomunikasi dengan Bapak di surga Sebagai contoh di dalam lukas pasal 5 ayat 16 Ini adalah suatu hubungan relasi yang sangat erat antara Tuhan Yesus dengan Bapak Dalam perikop ini pun kita juga temui Tuhan Yesus sebelum menerima cawan berka Allah Dia juga datang kepada Bapak berkomunikasi kepada Bapak di surga Bapak Ibu sudah sekalian dikasih Tuhan Setiap kita pasti tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia Mempunyai tugas yang cukup besar Ketika dia datang menjadi manusia Dia harus mati di kayu salib Untuk sebagai tebusan bagi setiap orang berdosa Tetapi di dalam perikop ini Ada sebuah pergumul yang cukup berat Yang dialami oleh Tuhan Yesus Tentu hal ini tidak selalu dapat ditemukan Di dalam setiap pikiran kita Kebanyakan orang Kristen merasa Tuhan Yesus sudah siap di dalam melakukan karya penebusan di atas kayu salib Tetapi kalau kita baca secara perlahan di ayat 42 ini Ini adalah sebuah doa yang sangat berat Dimana dia katakan Ya Bapakku jikala engkau mau Ambilah cawan ini daripadaku Ini adalah sebuah perkataan yang sangat jujur yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Bukankah Tuhan Yesus itu Tuhan Bukankah dia bisa mengalahkan semuanya Ketakutan yang ada Tetapi tugas ini bukanlah tugas yang mudah Ketika dia menerima cawan murka Allah Itu berarti dia akan mengalami keterpisahan dengan Bapak di surga Apa yang terjadi seandainya Tuhan Yesus hanya mengucapkan sepenggal kalimat ini Yaitu Ya Bapakku jikala engkau mau Ambilah cawan ini daripadaku Kita dapat membayangkannya Kita dapat melihat dari Matius pasal 26 ayat 53-54 Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku Supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku Jika begitu bagaimanakah akan dikenapi yang tertulis dalam kitab suci Yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian Ini yang terjadi seandainya Tuhan Yesus hanya mengucapkan sepenggal kalimat ini Dia bisa minta 12 pasukan malaikat kepada Bapak di surga Berapa banyak sih 12 pasukan malaikat ini Dan apa saja yang bisa dilakukan 12 pasukan malaikat ini 12 pasukan malaikat Kalau kita bacalah terjemahan yang lain Dikatakan adalah 12 legion Nah legion ini pernah digunakan oleh iblis Ketika dia merasuk di dalam seorang pemuda di Gerasa 12 legion atau 1 legion Di dalam jumlah satuan tentara Romawi Adalah sejumlah 6.000 Jadi dalam 1 legion itu ada 6.000 pasukan Bayangkan kalau misalnya 12 legion Kita dapat kalikan 12 x 6.000 adalah sebanyak 72.000 pasukan 72.000 malaikat Yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapak 72.000 malaikat itu apa yang dia bisa lakukan Mari kita bandingkan di dalam kitab 2 Raja-Raja Ayat 19 Ayat 35 Yang dikatakan disana 1 malaikat saja bisa membinasakan 185.000 orang Tentara Asyur Bayangkan seandainya 72.000 malaikat yang ada Yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapak itu jika terjadi Berapa banyak orang yang mati Kita bisa kalikan Kita bisa dapat untungan yaitu 13.320.000 orang yang mati Ini adalah sesuatu hal yang mengerikan Seandainya Tuhan Yesus hanya mengatakan Satu penggal bagian ini Itu sama saja berarti seluruh manusia akan binasa Bayangkan pada waktu itu jumlah manusia belum tentu sampai 13 miliar Di zaman sekarang saja manusia seluruh dunia hanya 7 miliar lebih Jadi bisa kita bayangkan berarti itu sama saja ketika Tuhan Yesus menolak menerima cawan murka Allah Adalah kebinasaan total terhadap seluruh manusia yang ada Tetapi disini dikatakan Tetapi bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmulah yang terjadi Ini adalah suatu bentuk penyerahan diri Sekalipun Tuhan Yesus bisa untuk memilih tidak mau menerima Tetapi dia taat Dia rela menerima itu semua Bahwa seperti dikatakan dalam Matius 26 ayat 54 tadi Harus semuanya terjadi Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan Apakah setiap kita sungguh-sungguh dapat merasakan Penderitaan Tuhan Yesus sebelum menjelang Pasca ini Ataukah kita hanya merasa Wah saya sedih tidak bisa meraihkan Pasca di gereja Tidak bisa meraihkan Pasca bersama saudara-saudara seiman Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita belajar dari terhadap Tuhan Yesus ini Dia punya hak untuk tidak menerima Tetapi dia tetap menerimanya Dengan menyerahkan diri Bahkan ketika dikatakan dia merasa seluruh keringatnya seperti kucuran darah Itu adalah sebuah hal yang sangat menakutkan Tetapi dia tetap terima Mari setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kita juga melakukan hal yang demikian Mungkin kita merasa Harusnya pandemik ini tidak terjadi Tuhan kenapa hal ini dibiarkan Tetapi kita belajar seperti firman Tuhan Kita melihat semuanya Tuhan izinkan terjadi Semuanya harus terjadi secara demikian Apa yang harus kita lakukan di dalam menjelang Pasca ini Mari kita sama-sama Kita membuang Kita melepas semua Yang seharusnya menjadi milik kita Sebagai contoh Kami juga rindu melakukan firman Tuhan Dengan cara berbagi kepada sesama Di tengah pandemi COVID-19 ini Kami bisa saja berkata Itu bukan urusan kami Kami juga kekurangan Kami juga bergumur Kami tidak punya Kami takut Lebih baik kami diam di rumah saja Seperti kata himban pemerintah Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan Digerakkan untuk memperbagi Baik itu berbagi sembako Berbagi makanan Berbagi hand sanitizer Berbagi masker Dan semuanya Ini kami lakukan bukan Supaya kami mendapatkan pujian Tapi kami mau belajar Seperti Tuhan Yesus Di tengah situasi yang sangat mencekam Kami tetap melakukan Kendak Bapak Kami tetap menjalankan Menjadi murid-murid Tuhan Yesus Menjadi saksi Di tengah COVID-19 ini Mari setiap kita bersama-sama Belajar tentang firman Tuhan ini Tuhan Yesus Yang melepaskan Semua pilihannya Untuk supaya dia terlewat dari Menerima cawan murka Allah Tetapi dia tetap menerimanya Dan dia juga mati Untuk bagi setiap kita Biarlah setiap kita Dapat diberkati Dengan kebenaran firman Tuhan ini Dan menjadi Pelaku firman Amin Terima kasih telah menonton!